Apa artinya? Tangan Tuhan di atas tangan mereka Sebuah kata bisa merujuk kepada fakta Bisa juga merujuk kepada simbol Tangan bisa berarti the hand Tangan, beneran tangan Tapi ya don, tangan juga bisa berarti the power Kekuasaan Nah ketika kita mengatakan Ya don, tangan Tuhan di atas tangan mereka Itu artinya apa? The hand atau the power? The power kan, berarti majazinya kan Nah Ketika Allah mengatakan As-sariq wa sariqa fa kata'u wa aidiyahuma Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan Potonglah kedua tangannya Tangannya atau powernya Nah yuk Bingung kan? Tidak gampang menjadi mufasir Jadi kalau modalnya terjemahan Tiba-tiba mengkafirkan, memusyrikan orang Masya Allah itu mempunis dirinya Saya sering mengatakan Orang yang rajin menyalahkan orang Itu pertanda menandakan dirinya Masih harus belajar Jadi jangan terlalu gampang menyalahkan orang Justru Coba kita lihat Pak Koresh guru kita kan Enak tuh Tidak pernah menunjuk batang hidungnya orang Walaupun batang hidungnya sering ditunjuk Wah itu syia dan sebagainya Tenang aja I don't care, we don't care Tidak ada urusan Nah jadi Adinda semua perlu disini Nah Iyadullah faukaidihim Apa artinya disitu? Kekuasaan atau tangan? Kekuasaan Harus istiqamah loh Nah ketika pencuri laki-laki dan pencuri perempuan Apanya yang dipotong? Tangannya atau kekuasaannya? Itu sudah mulai beda pendapat ya Karena bahasa itu kadang-kadang merujuk kepada simbol Kadang-kadang merujuk kepada fakta Kata'ah Apa artinya kata'ah? Memotong Tapi juga bisa diartikan melumpuhkan Bisa gak saya artikan Asharit wa sarita fakta wa dihuma Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan Lumpuhkan kekuatannya Untuk mencuri Bisa gak? Bisa gak? Kalau yadullah faukaidihim tadi diartikan kekuasaan Kenapa ini gak bisa? Atau kembali kepada teksnya Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan Potonglah kedua tangannya Apa yang harus kita jadikan pegangan Untuk Mengistimewakan salah satu terjemahan Atau penaksiran Mau kita pegang melumpuhkan Powernya si pencuri supaya tidak mencuri Atau potong-puntungkan tangannya Nah, di dalam ilmu syariah Ada yang disebut dengan Maqasidus syariah Apa artinya maqasidus syariah? Tujuan syariah Iya kan? Apa ini maksud maqasidus syariah? Tujuan syariah Apa tujuan syariah? Apa tujuan Allah menurunkan Asharit wa sarika adiyahuma Apakah tujuannya itu untuk Memuntungkan tangan Atau menciptakan keamanan Supaya Orang tidak terganggu oleh para pencuri Mana yang paling dekat Kepada maqasidus syariah Hei pencuri kamu Iya Sini tangannya saya potong Lepas Atau Kamu mencuri ya Saya akan melumpuhkan kekuatan anda Saya simpan di pulau buru disana Gak pernah dibesuk Gak ada kapal disitu Iya Disana puluhan tahun disitu Mana yang paling berpotensi Untuk menciptakan Atau mewujudkan Tujuan syariah Iya Mengasingkan di pulau terpencil Gak ada komunikasi Ataupun Tungkan tangannya Lepas Masih punya handphone Masih punya anak buah Mana yang harus dipegang Melumpuhkan kekuatan pencurinya Atau Memuntungkan tangannya Apa tujuan syariah disitu Apakah tujuannya syariah itu Memuntungkan tangan orang Atau Menciptakan Al-amanah Wal-adalah Dalam masyarakat 15 tahun Saving Untuk bisa beli mobil Kijang Cuma 5 menit Congkel Ambil Adil gak itu Gak adil kan Jadi pemilik Kijang yang lain Juga khawatir Nah tujuan syariah itu Menciptakan keadilan Dan Menciptakan ketenangan Mana yang paling cepat Mana yang lebih efisien Efektif Mewujudkan tujuan syariah Mencapai keadilan Dan keamanan Tadi itu Memuntungkan tangan Atau Memenjarakan Sehingga Tidak bisa Berkomunikasi Dengan anak buah Ayo Mana Yang anda pilih Bingung kan Jadi Kalau alasannya Para garis keras Teroris itu Wah ini Indonesia Tidak menjalankan Hukum syariah Buktinya Gak ada tangan Yang dipuntungkan Sayyidina Umar Juga pernah Tidak memuntungkan Tangan orang Kenapa Diganti Pemotongan tangan itu Dengan penjara Maka sedus Hari hanya Lebih dekat ke situ Padahal Umar ini Dijamin masuk syurga Oleh Rasulullah Jadi Pemaknaan Sebuah kata itu Sangat penting Inilah Jadi Memahami Al-Quran itu Tidak gampang Semakin Semakin dalam Pemahaman kita Terhadap Al-Quran Maka kita Pasti akan menjadi Semakin Moderat Apa artinya Moderat Kamu benar Tapi saya juga Belum tentu Salah Insya Allah Aku benar Walaupun Engkau juga Belum tentu Salah Itu moderat Tapi Lawannya moderat Itu garis keras Kamu salah Aku yang benar Oh Emang kamu yang Tuhan Mustamil Jadi Atas nama siapa Mengatakan Aku yang paling benar Untuk memahami Al-Quran Kita sama-sama Semuanya hamil Terima kasih Terima kasih Terima kasih